Intro Saya merintahkan prajurit saya yang nonton itu urusan saya itu Tidak ada yang bisa mencukupi urusan saya ke Bapak Nah lebih baik kalau ada versi yang paling baru Agar lebih kekinian bisa masuk ke generasi-generasi dunia Intro G30 SPKI Jalan Buntu Rekonsiliasi Saya minta satu kalimat dulu dari Pak Ilham Sesulit apapun, lakukanlah dengan sebaik-baiknya Pak Kiki Rekonsiliantar siapa? Oke, Pak Kiflan Harus dilaksanakan namanya kita bukan Rekonsiliantar dari saya Namanya Islah Oke Pak Rusdi Pak Ketan Sejarah tidak bisa dirubah Oke, itu pendapat dari empat narasumber saya malam hari ini Yang jelas di setiap bulan September setiap tahunnya Situasi atau suhu ini agak cukup memanas Berkaitan dengan 30 September Slice PKI Dan bahkan untuk tahun ini Rencana penayangan ulang film G30 SPKI Mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat Apakah benar? Akhirnya Jalan Buntu akan menjadi pilihan terhadap rekonsiliasi Antara korban gerakan 30 September PKI Dan juga ex-PKI Serta anak cuci PKI Kita akan membahasnya di dua sisi malam ini Bersama saya, Dwi Anggia Bersama saya, Dwi Anggara Bersama saya, Dwi Anggara Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jendral Tekan! Ayo Tekan! Akui situ anggota Dewan Jendral Akui Dewan Jendral itu ada Situ juga Tekan! Cepat, Tekan! Ayo Tekan! Tekan! Darah itu warnanya merah Jendral Terima kasih sudah hadir empat orang narasumber saya Ada Pak Ilham Aidit, putra dari DN Aidit Pak Hermawan Suistio atau Pak Kiki Peneliti Lipi Dan di sebelah saya ada Pak Mejen Purnawirawan Kiflan Zen Yang juga dulu anggota PI ya Pak ya Dan HMI juga Ada Pak Rusdi Hussein Sejarawan Sebelumnya saya mau ke Pak Ilham dulu Sebenarnya Sebelum kita menyentuh ke rekonsiliasi Saya ingin tahu dulu Apa yang menjadi penolakan keluarga untuk penayangan kembali film G30 SPKI? Ada beberapa ya Tapi sebenarnya penolakan itu bukan lebih karena personal Tapi saya melihat bahwa kepentingan ke depan Untuk generasi muda mendatang itu Penting sekali untuk melihat sebuah film sejarah Yang objektif Yang tidak penuh dengan kekerasan Ada kan dalam film itu penuh dengan kekerasan Sehingga mendapat resistensi juga dari lembaga peninuan anak Itu contohnya Kemudian juga ada beberapa segmen Kalau saya perhatikan Saya hafal sekali ceritanya dari ujung-ujung ya Karena sekian lama saya Nggak suka film itu Tapi saya coba melihat Saya memaksa melihat dan akhirnya saya jadi itu biasa Seperti segmen Di lubang buaya Segmen di lubang buaya itu Menurut saya Kalau yang lain oke Ada beberapa yang saya pikir Sesuai fakta Sesuai fakta Misalnya penculikan di rumahnya Pak Setoyo Atau Panjaitan Atau Jenderal Pak Setiaun Itu memang sesuai dengan fakta Tetapi khusus lubang buaya Itu menurut saya Sangat rekayasa Satu hal yang paling jelas Misalnya gini Ini saya bicara di lubang buaya ya Saya tidak mengkomplein untuk seluruh film Tapi segmen di lubang buaya itu Itu penuh rekayasa Seperti contohnya Bagian mana menurut Anda penuh rekayasa? Kalau kita ikuti di lubang buaya Itu ada tarian harum bunga Kemudian ada nyari genjer-genjer Penuh obor dan sebagainya Pernah ada kesaksian Seorang ini Dalam kenyataannya Seorang polisi Bernama Satiman Sukitman Sukitman Oh Sukitman Dia terbawa oleh mobil penculik Waktu dia ronda Pake sepeda Kemudian dia akhirnya terbawa Sampai ke Halim Lubang buaya Dan dia memberi kesaksian Kira-kira kesaksiannya gini Malam itu dingin Dingin sekali Sepi Gelap Hanya ada beberapa serdadu Yang mau naro-mandir Dan sebagainya Tidak jauh dari situ Ada sebuah rumah Dengan lampu Satu lampu Kemudian tidak jauh Di situ ada dua rumah Satu menyala lampunya Satu tidak Dan lebih jauh dari situ Ada satu lampu Suasana Suasana Sangat mencekam Jelas di situ Bahwa Di lubang buaya saat itu Itu tidak ada Tarian jar-genjer Oh Tarian harum bunga Dan sebagainya Itu contoh ya Kemudian Suasana penyiksaan Bentak dan sebagainya Suasana hening Tapi memang terjadi Orang dibunuh Jadi penyiksaannya ada Di sana Bukan penyiksaan Bahwa itu semua dilakukan Di door Oke Kemudian sedikit lagi Visum et reportum Pada saat itu Sebetulnya menunjukkan Bahwa tidak ada Kelamin yang Dipotong Mata yang dicongkel Clear Itu semua orang Akhirnya juga tahu Tapi saat itu Dokumen itu ditutup Tapi ada hasil visum Yang saya baca juga Ada mata yang Ada peluru di mata Salah satu general itu Tapi sebetulnya Saya tidak tahu Apakah itu muncul Tapi yang jelas Yang asli itu Menyatakan bahwa Itu tidak ada Dan banyak Bahwa tubuhnya lebam Mereka lebam Dan sedikit mulai Memusuk Betul Karena mereka dimasukkan Ke dalam lubang Oke Nah saya cuma pengen Satu kalimat lagi Dari cerita Di lubang buaya Yang begitu dramatis Itulah Kemarahan itu Luar biasa Kemarahan yang luar biasa itu Menjadi bagian kehidupan Sehari-hari kita Sejak tahun 1984 Sampai dengan reformasi Oke baik Pak Ilhang Pak Kiflan Film tersebut Tidak objektif Ada beberapa yang Tidak akurat Dan ada yang diri keasa Tanggapan Anda Itu kan Sehingga tidak bisa Pandangan Yang berdasarkan Tapi Sukiman juga Memberikan kesaksian Ada pada tulisannya dia Kesaksiannya juga Dia menyatakan Ada kejadian itu Ada nari-nari Ada nyanyi genjer-genjer Ada pada satu pihak Dia ngomong begitu Dan film ini kan Risetnya dua tahun Arifan Cienur itu Dia dua tahun Dia melakukan riset Bagaimana situasi Orang yang Yang kejadian itu Bagaimana keluarga yang korban Semua dia riset Dua tahun Baru dia lakukan Jadi tidak ada Tekanan-tekanan Itu yang kita baca Di dalam sejarah Jadi Kejadian bahwa Mengenai lebam dan tidaknya itu Karena dia juga Menakukan penelitian Kalau dengan penelitian ini Sepiak katanya Ilham Wah itu enggak benar Kita serahkan sajalah Kepada sejarah Kebenaran bahwa Satu pihak mengatakan Iya Satu pihak menyatakan Tidak Tapi Data-data yang dapat Tercatat Pada hasil sidang Mahmiluk Mahkamah Cialan berbiasa Yang diperintahkan oleh Bung Karno Jadi Mahkamah Militer itu Sat Karena itu diperintahkan oleh Bung Karno Dan dibentuk oleh Kamtip Mata Pak Arto Karena itu Adalah pemberontakan Maka Yang bertindak adalah Pengadilan Pengadilan Makar Kuali Makar Itu Mahkamah Militer Karena pemberontakan itu Bersenjata Itu militer Jadi Mahkamah Militer Itu juga perintah Bung Karno Data-data semuanya itu Datang dari saksi itu Berbicara semua